makanya happy banget dah dan ini juga ya dan itu ada satu merah makanya aku sudah bisa panen nih ini satu merah oh enggak dua hai teman-teman lihat ini cabai-cabai aku udah merah banget ini cabai jauh aku lumayan biar ini udah berapa kali saya panen kalau saya pribadi sih lebih senang makan cewek hijau daripada yang merah makanya udah bisa dipanen banyak ya teman-teman jumlahnya banyak banget banyak banget cabai hijau dia belum merah dan ini yang dibawah-bawah ini banyak banget happy banget ya kalau bisa ngeliat hasil tanaman itu pas dia lagi banyak buahnya makanya happy banget dah dan ini juga ya dan itu ada satu merah makanya aku sudah bisa panen nih ini satu merah oh enggak dua ini juga disini ini merah lipstick dan ini jika lumayan Alhamdulillah enggak beli cabai banyak ya teman-teman happy aja menanam begini banyak ya teman-teman banyak ya teman-teman ini cabai-cabai aku nih sampai dari sini sampai sana sebur-sebur banget dan buahnya banyak-banyak banyak banget happy banget deh hasilnya lihat hasilnya lihat hasilnya lumayan teman-teman enggak beli cabai tuh banyak di bawah juga berondolan deh keren banget banyak banget buah-buahnya banyak banget pokoknya keren-keren terus ini kapsikan juga banyak buahnya cuma saya kalau kapsikan kurang berhasil ya karena buahnya itu jarang banget dapat yang paling besar gitu lah semuanya kecil-kecil nah ini kan dia busuk cepat banget enggak tahu deh mungkin karena terlalu dekat ya dengan yang tanaman yang lain jadi dia begini kurang tahu deh tapi alhamdulillah udah banyak banget saya panen dan ini juga ini ini saya panen aja walaupun dia kecil daripada dia rusak kan kita panen kalau ini cabai jemis yang kecil teman-teman nih modelnya gini ini dia kurang sehat karena tergabung dengan tanaman yang lain yang kemarin itu tanaman buncis itu masih buncis-buncis ini kalau ini jenis buncis rambat nih banyak banget pokoknya dan ini cabai-cabai aku karena udah mau habis musimnya ya karena mau masuk musim dingin sekarang dia udah kelihatannya kurang segar griting-griting kurang nantap dia kalau yang ini jenisnya pedas banget ya alhamdulillah ini saya tanam sudah ada tiga tahun tiga tahun tapi dia masih dia oke jadinya kalau punya tanaman cabai jangan cepat di ini ya kalau dia udah gak berbuah jangan dicabut kalau dia akarnya batangnya masih hijau biarkan aja dia ntar tahun berikutnya dia akan berbuah lagi oke teman-teman dan ini juga ini kalau ini cabai griting aku tercampur-campur dengan tanaman yang lain mungkin lebih baik saya panen aja ini juga lumayan kan buat sambal dia kurang sehat karena tercampur dengan tanaman tanaman yang sebelumnya tapi sudah saya cabutin semua lumayan teman-teman rajin menanam jadi bisa nikmati hasilnya dan gak perlu lebih sayur ini serai saya udah besar-besar dia gemuk-gemuk kayaknya butuh dipanen bentuk dan ini juga sehidup-hidup sehidup ya biar rendah ini sebagian merah keras ya jambi-jambi jambi-jambi lumayan lah gak beli jambi kemangi kemarin saya tanam banyak di daerah sini cuma dia mati karena aku tumpuk dengan tanaman yang lain sebenarnya dia mati ini juga gak tau dia ini gak sehat nih saya patikan aja mungkin saya buang habis itu jangan lupa saya enggak tunggu sampai merah karena udah mau masuk musim dingin jadinya saya petik takutnya dia busuk jadi saya petik aja yang saya bisa bikin sambal, sambal hijau kan enak banget masih berbunga dia jadi saya petik aja Banyak ya teman-teman Lumayan ini Hemat banget Untung duit belanja Jameh hijau Kalau beli di market ini kan mahal Malam sendiri alhamdulillah itu Sudah enggak organik Terus fresh juga Lantasannya itu beda banget Kalau kita Tanam sendiri dengan yang dibeli Beda banget ya Mereka 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 Nah teman-teman Ez Mereka 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 terlalu banyak kan sekarang saya panen yang ini karena ini kalau tidak dipanen dia rusak bahwa ini cepat banget dia berbuah karena saya sudah gundulin hari itu mana lagi dia ya masih banyak banyak karena saya tidak ambil saya ambil yang kecil-kecil juga karena daripada nanti dia rusak saya ambil karena sudah masuk musim dingin ini tuh ini sudah ini banyak kamu lagi teman-teman teman-teman ini hasilnya teman-teman hasil tanaman sendiri rajin-rajin menanam kalau mau menikmati hasilnya teman-teman 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 teman-teman